oke seperti ini channel youtube gue kali ini melanjutkan materi terkait dengan PPN sekarang kita akan masuk terkait dengan apa yang dimaksud dengan penyerahan BKP dan penyerahan JKP sekarang kita udah belajar unsur yang pertama yaitu apa itu BKP dan apa itu JKP sekarang kita akan mempelajari yang kita maksud dengan apa itu penyerahan BKP dan apa itu penyerahan JKP oke nah penyerahan benar kenapa menurut pasal 1a ayat 1 undang-undang BPN itu disebutkan ada beberapa hal yang pertama adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian baik itu berubah tukar-menukar jual beli ya baik jual beli tunai maupun angsuran termasuk juga perjanjian lain yang menimbulkan penyerahan hak nah ini yang kedua pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing yang ketiga penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang ya yang keempat pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma dari barang kena pajak yang kelima BKP berupa persediaan dan atau aktifa yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjubilikan yang masih tersisa pada saat pemberian perusahaan yang keenam penyerahan BKP dari pusat kecabang atau sebaliknya atau dari penyerahan BKP yang tercabang ya bisa dari pusat kecabang atau penyerahan BKP yang tercabang ini masuk sebagai penyerahan barang kena pajak yang ke tujuh penyerahan BKP secara konsumsi dan yang ke delapan adalah penyerahan BKP oleh BKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari BKP kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak disini berarti semua ini dari pertama sampai ke delapan ini semua dianggap penyerahan barang kena pajak sehingga seluruh transaksi ini ketika dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan barangnya itu adalah barang kena pajak maka dia harus dikenakan PPN dan si pengusaha kena pajak harus membuat faktor pajak gitu guys kita akan lihat penjelasannya dari masing-masing item tadi guys yang pertama adalah penyerahan hak atas BKP karena perjanjian itu akan menukar dan juga beli syarat tuneda atau langsuran nah tentuan ini mengandung dua unsur guys jadi harus ada perjanjian yang artinya ada kesepakatan kedua belah pihak dan yang kedua ada hak hak itu apa hak yang mengandung pengertian hak milik hak gula bangunan atau hak lainnya guys ya jadi harus ada perpindahan hak dari si penjual kepada si pembeli gitu guys ya nah makanya disini termasuk penjualan angsuran kenapa masuk penjualan angsuran karena penjualan angsuran itu perpindahan hak itu sudah terjadi di awal ya meskipun dia belum dibayar tapi perpindahan hak itu sudah terjadi di awal sehingga ketika perpindahan hak itu sudah ada disitu termasuk juga penjualan secara utang-piutang ya secara piutang ketika kita sudah penjual itu sudah menjual secara piutang maka hak hak atas barang tersebut sudah menjadi miliknya si pembeli meskipun disitu masih ada hutang nah sehingga ketika pada saat penyerahan itu itulah dia harus dikenakan PPN gitu guys yang kedua adalah pengalihan penguasaan BKP karena perjadian sewa beli dalam perjadian sewa beli pembayaran angsuran disebut tahap pembayaran harga sewa jadi dalam perjadian sewa beli ini pembayaran angsuran itu disebut sebagai pembayaran sewa nah dalam perjadian sewa beli penyerahan hak atas BKP sebagai objek perjadian terjadi pada saat harga BKP dilunasi oleh si pembeli ketika diterima tahapan pembayaran harga sewa dan BKP diserahkan yang terjadi adalah pengalihan penguasa atas BKP oleh karena itu sebelum harga sewa donasi pembeli dilarang mengindah tangankan BKP tersebut kepada pihak lain nah ini guys nah untuk pengalihan pengusaha BKP karena perjadian sewa beli gitu nah disini PPN itu terhutang kapan guys nah kalau untuk perjadian sewa beli ini sebenarnya juga mirip seperti dia kredit seperti penjualan secara kredit ya jadi faktur pajak tadi dibuat pada saat penyerahan awal ya ini sebenarnya sewa belinya itu yang sifatnya finance list ya guys finance list atau sewa guna usaha dengan hak opsi yang mana dia ada perpindahan kemulikan secara akuntansi pun sudah ada perpindahan kemulikan dan disitu di awal ketika sudah apa namanya ketika di awal itu melakukan penyerahan barang kenapa ajak maka disitu dia harus sudah dikenakan PPN gitu ya ketika di awal dia menyerahkan barang kenapa ajak meskipun belum dilunasi karena sewa beli ini sebenarnya sama kayak mirip 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 sama kayak mirip dengan penjualan secara kredit gitu yang ketiga penyerahan BKP kepada pedagang perantara nah pedagang perantaranya ini adalah yang dimaksud pedagang perantara disini contohnya adalah komisioner ya yang mana komisioner tadi boleh secara langsung menelantangkan risot perjanjian jual beli dengan calon pembeli untuk kepentingan dan atas nama pemilik barang kera pajak ya nah dalam konstruksi juridis terdapat 2 macam penyerahan BKP yaitu penyerahan BKP dari BKP pemilik barang kena pajak kepada komisioner untuk dijual dan penyerahan BKP dari komisioner kepada pembeli sehingga kalau penyerahan kepada pedagang perantara atau komisioner dia faktur pajaknya harus dibuat dalam 2 tahap ya jadi ketika BKP pemilik BKP dia menyerahkan barang komisioner disini dia harus sudah membuat faktur pajak yang mana komisioner berarti kalau misalnya hargi 1 miliar dia harus bikin harus membayar 1 miliar 100 juta ya 1,1 miliar karena ada PPN 100 juta nah kemudian ketika komisioner BKP menyerahkan barang kepada pembeli ya maka karena disini sudah 1 miliar 100 juta ya maka dia akan memberikan kepada pembeli juga harganya adalah 1,1 miliar karena disini sudah ada tambahan 100 juta sehingga si pembeli harus membayar 1,1 miliar ditambah 110 juta ya berarti 1,21 miliar gitu ya yang harus dibayar oleh pembeli kepada si komisioner seperti itu selanjutnya penyerahan BKP melalui juru lelang kepada pemenang lelang nah kata melalui menyaratkan bahwa ketika pemilik barang menyerahkan BKP yang dimaksud kepada juru lelang belum termasuk dalam pengertian penyerahan barang dan pajak menurut undang-undang tetapi ketika juru lelang menyerahkan BKP kepada pemenang lelang maka sebenarnya yang menyerahkan adalah pemilik barang baru memenuhi syarat sebagai penyerahan barang menurut undang-undang sehingga dikenai PPN apabila pemilik BKP adalah PKP nah ini kalau untuk nah dan disini SSP dan Risalah lelang memiliki kedudukan dipersamakan dengan faktor pajak nah kita lihat disini guys nah terkait dengan penyerahan BKP melalui juru lelang ini beda dengan yang tadi komisioner ya kan seperti ini ya tahapan jadi misalnya ini PT suka pinjam dia meminjam uang ke bank suku bunga dan memberikan agunan berupa gedung ya ada jaminannya berupa gedung nah ketika misalnya kredit ini macet maka bank suku bunga akan menyuruh juru lelang untuk melakukan melelang si gedung ini nah ketika atau jangan gedung misalnya mobil lah mobil nah nanti kan juru lelang ini biasanya akan menyita dulu menyita objeknya itu berupa apa namanya itu nobil gitu kan maka si juru lelang tadi meskipun disini ada penyerahan PKP dari suku pinjam ke juru lelang tetapi ini belum dianggap sebagai penyerahan barangkana wajak nah tetapi nanti ketika sudah ada pemenangnya taruh pemenangnya PT. sukanawar nah penyerahan itu dianggap dari PT. suka pinjam langsung ke PT. sukanawar meskipun dia melalui juru lelang ya gitu nah sehingga disini kan kreditnya 1 miliar kemudian di lelang seharga ternyata lelangnya adalah 1,5 miliar guys ya 1,5 miliar ini 1 miliarnya dibayarkan kepada Bank Suku Bunga karena untuk menutupin utangnya dan 0,5 miliarnya dibayarkan oleh si PT. suka minjam nah kemudian disini faktor pajaknya dibuat berapa yaitu ini sesuai dengan hasil lelang tadi 1,5 miliar dikali 10% maka PT. minjam harus membuat faktor pajak senilai 150 juta kepada PT. suka nawar gitu guys ya dikali 10%